Beberapa titik ruas jalan mengalami kerusakan cukup parah saat ini. Warga sekitar sangat berharap ruas jalan yang mengalami kerusakan tersebut segera diperbaiki. Harapan tersebut sempat muncul ketika di Musrembang, Kecamatan. Perbaikan beberapa ruas jalan masuk dalam daftar. Namun sayangnya, realisasinya nol dan tak pernah terjadi perbaikan. Selain itu warga juga mengaku, Dewan yang ada selalu berjanji akan mendesak Pemdamuro Jambi untuk memperbaikinya. Sayangnya janji tersebut hanya sekedar janji. Warga mengaku mereka sudah lelah menunggu perbaikan. Selama ini mereka secara swadaya memperbaiki ruas jalan tersebut dengan peralatan dan bahan baku seadanya. Salah satu warga kumpeh, Rusdi, mengatakan, Jalan ini sejak dulu sudah dijanjikan Bupati untuk diperbaiki. Sayangnya sejak dilantik hingga sekarang, Bupati tak pernah merealisasikan janjinya. Rusdi mencatat selama ini sudah tak terhitung truk yang terguling ketika melintas di jalan tersebut, seperti di wilayah Arang-Arang, Sipim Teluk Duren, hingga ke beberapa daerah lainnya di wilayah kumpeh. Jambi meminta pindah lanjuti jalan kumpeh ini supaya ada responnya. Sekarang mobil di TKP ini, di jalan yang buruk ini sudah tiga kali. Maksud kami, kami selaku perwakilan dari masyarakat kumpeh, minta ada respon dari pemerintah provinsi, anggota DPR juga yang dapil batang hari murah Jambi. Jangan memikirkan basis, sampai pikirkanlah dapilnya untuk Jambi membangun provinsi Jambi. Mungkin itu saja tanggapan dari saya, terima kasih.